Halo teman-teman, selamat datang di channel PWTutorial. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk kita bisa membuka website-website yang diblokir di Indonesia. Nah, kadang kita mungkin ada keperluan ingin nonton film atau mau akses nonton tayangan sepak bola internasional dan lain sebagainya tapi website-website yang akan kita tuju itu ternyata diblokir. Gimana sih caranya? Nah, saya biasanya teman-teman saya menggunakan aplikasi yang namanya Turbo PPN. Jadi aplikasi ini itu cukup mudah penggunaannya dan saya bisa gunakan berulang-ulang kali sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kebutuhan saya maksudnya, sorry. Nah, Turbo PPN ini teman-teman hanya tinggal download di Play Store. Dia ada di Play Store. Tinggal dibuka aja nih Play Store-nya nih. Nih, logonya nih ini nih. Logonya yang ada apa ya? Klinci atau apa ini? Jadi, nih teman-teman nanti tinggal searching. Nama aplikasinya Turbo PPN. Tinggal di-search di Play Store teman-teman. Nah, nanti akan ada dua teman-teman. Ada yang atas, ada yang bawah. Hampir mirip ya. Lalu yang ini ada background oranye-nya. Ini kan putih background-nya. Nah, yang saya gunakan adalah yang ini. Turbo PPN yang ada background oranye ini. Paling atas. Ya. Nah, ini kan udah terinstall di saya. Lalu sudah terinstall. Lalu teman-teman sudah terinstall. Aplikasinya nih. Aplikasinya sekarang banyak iklan. Awal-awal waktu saya download nih iklannya masih minim. Sekarang banyak sekali. Kita tunggu aja. Ini kalau sudah ada close. Berarti kita close. Nah, ini tampak layar utama si aplikasi Turbo PPN ini. Cara mengoperasikannya. Nah, di sini ada logo wortel teman-teman. Di logo wortel ini teman-teman hanya tinggal klik. Nah, nanti si kelinci-nya ini nih akan jalan-jalan sampai ini nanti selesai. Apa ini running-nya itu selesai. Nah, nanti kalau sudah aktif si aplikasi Turbo PPN-nya. Nanti di sini akan muncul logo PPN. Jadi layar atas ini nih. Ini kan belum nih. Nah, ini. Ini iklan lagi kan. Ini memang berarti banyak ini pengguna aplikasi ini. Makanya iklannya juga banyak. Nih. Nih. Kita close aja. Nah, walaupun tadi ada iklannya di si aplikasinya. Nih ya. Selama penggunaan si aplikasi Turbo PPN ini jangan di close aplikasinya. Jangan kita hilangkan ya. Biarin aja. Kita minimalis ya. Minimase aja. Nah, ini kalau sudah aktif. Nanti ada logo PPN nih. Kotak seperti ini. Artinya si aplikasi Turbo PPN-nya itu sudah aktif kawan-kawan ya. Nah, setelah itu teman-teman hanya tinggal masuk ke browser. Saya biasanya menggunakan Google Chrome. Dan ini saran saya teman-teman. Sebisa mungkin di browser Google Chrome ini teman-teman menggunakan mode samaran. Modus samaran itu misalnya ini masuk ke home. Home-nya Google Chrome ya. Nah, di sini ada titik tiga di klik. Di sini ada pilihan tab samaran baru. Klik aja. Nah, di tab samaran baru ini jadi data email dan lain sebagainya yang terkoneksi ke Google Chrome maka dia terhiden gitu ya. Jadi, nggak terbaca. Nah, teman-teman hanya tinggal cari website-website yang memang aksesnya itu diblokir. Hanya tinggal diketik. Silahkan dicari dan bisa diakses. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai nih mengakses website yang memang diblokir. Sudah selesai keperluan kita. Nah, tinggal balik lagi ke aplikasi Turbo PPN tadi. Jangan lupa ya teman-teman. Aplikasi Turbo PPN-nya kita non-aktifkan kembali kalau memang kita sudah mengakses website-website yang sudah diblokir. Dan kita sudah selesai untuk mengaksesnya. Oke. Nah, cara untuk menonaktifkannya hanya tinggal X-nya ini kita klik. Putuskan, pilih putuskan koneksi. Oke. Iklan lagi. Iklannya banyak serius teman-teman. Nah, ini biarin lah. Nanti tinggal kita close. Karena kan, tuh. Kalau sudah terputus koneksi si Turbo PPN-nya, logo PPN-nya berarti sudah tidak ada lagi di sini. Artinya aplikasi Turbo PPN sudah tidak aktif. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe PWTutorial. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.